Karena merasa haus, beliau meminum air sungai tersebut sampai habis, namun rasa dahaganya tak kunjung surut. Maka, Syekh Nawawi bersama teman-temannya beramai-ramai pergi ke laut, dan air laut pun diminumnya seorang diri hingga mengering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalam karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan bahas sejarah hidup Syekh Nawawi al-Bantani, Sang Maha Guru Sejati. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali al-Jawi al-Bantani. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dan wafat pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Lahir dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Ulama besar ini hidup dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Ulama yang lahir di kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirta Yasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekarang di kampung pesisir desa pedalaman Kecamatan Tanara, depan Masjid Jami' Syekh Nawawi Bantani. Beliau bernasab kepada keturunan Maulana Hassanuddin, Putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nasab beliau melalui jalur ini sampai kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui keturunan dari Maulana Hassanuddin, yakni Pangeran Sunya Raras, yang makamnya hanya berjarak 500 meter dari bekas kendiaman beliau di Tanara. Nasab Ahlul Bait sampai ke Syekh Nawawi. Ayah beliau seorang ulama Banten, Umar bin Arobi, ibunya bernama Zubaidah. Pada usia 5 tahun, Syekh Nawawi belajar langsung di bawah asuhan ayah handanya. Di usia yang masih kanak-kanak ini, beliau pernah bermimpi bermain dengan anak-anak sebayanya di sungai. Karena merasa haus, beliau meminum air sungai tersebut sampai habis. Namun rasa dahaganya tak kunjung surut. Maka, Syekh Nawawi bersama teman-temannya beramai-ramai pergi ke laut, dan air laut pun diminumnya seorang diri hingga mengering. Ketika usianya memasuki 8 tahun, anak pertama dari tujuh bersaudara itu memulai pengembaraannya mencari ilmu. Tempat pertama yang dituju adalah Jawa Timur. Namun sebelum berangkat, Nawawi kecil harus menyanggupi syarat yang diajukan oleh ibunya. Ku doakan dan ku restui kepergianmu mengaji dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja ku tanam ini berbuah. Demikian restu dan syarat sang ibu. Dan Nawawi kecil pun menyanggupinya. Maka berangkatlah Nawawi kecil menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Setelah 3 tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek, Jawa Barat, khusus belajar lugoh atau bahasa, beserta dengan dua orang sahabatnya dari Jawa Timur. Namun sebelum diterima di pondok baru tersebut, mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu. Ternyata mereka bertiga dinyatakan lulus. Namun menurut Kiai barunya ini, pemuda yang bernama Nawawi tidak perlu mengulangi mondok. Nawawi kamu harus segera pulang karena ibumu sudah menunggu, dan pohon kelapa yang beliau tanam sudah berbuah. Terang sang Kiai tanpa memberi tahu dari mana beliau tahu masalah itu. Tidak lama setelah kepulangannya, Nawawi muda dipercaya, mengasuh pondok yang telah mirintis ayahnya. Di usianya yang masih relatif muda, beliau sudah tampak kealimannya, sehingga namanya mulai terkenal di mana-mana. Mengingat semakin banyaknya santri baru yang berdatangan, dan asrama yang tersedia tidak lagi mampu menampung. Makkah Syekh Nawawi muda berinisiatif pindah ke daerah Tanara Pesisir. Pada usia 15 tahun, beliau mendapat kesempatan untuk pergi ke Makkah, menunaikan ibadah haji. Di sana beliau memanfaatkan waktunya untuk mempelajari berbagai cabang ilmu. Di antaranya adalah ilmu kalam, bahasa, dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir, dan ilmu fikih. Setelah tiga tahun belajar di Makkah, beliau kembali ke daerahnya tahun 1833 Masehi, dengan hazanah ilmu keagamaan, yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian karena karomahnya, yang telah mengkirap sebelia itu, beliau mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Pada usia 15 tahun, beliau menunaikan haji dan berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Makkah, seperti Syekh Khatib Al-Sambashi, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulawani, Abdul Hamid Dagestani, Syekh Sa'id Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimiati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khatib Hanbali, dan Syekh Junaid Al-Betawi. Tapi guru yang paling berpengaruh adalah Syekh Syed Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid Al-Betawi, dan Syekh Ahmad Dimiati. Ulama terkemuka di Makkah, lewat ketiga Syekh inilah karakter beliau terbentuk. Selain itu juga, ada dua ulama lain yang berperan besar mengubah alam pikirannya, yaitu Syekh Muhammad Khatib, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar di Madinah. Perjuangan dan nasionalisme Syekh tiga tahun bermukim di Makkah, beliau pulang ke Banten. Sampai di tanah air, beliau menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan kesewenang-wenangan dan penindasan dari pemerintah India-Belanda. Beliau melihat itu semua lantaran kebodohan yang masih menyelimuti umat. Tak ayal gelora jihad pun berkobar, beliau keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Tentu saja pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya. Beliau dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan, beliau dituduh sebagai pengikut pangeran di Ponegoro, yang ketika itu memang sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Belanda tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, apa boleh buat? Sheikh Nawawi terpaksa menyingkir ke negeri Makkah tepat ketika perlawanan pangeran di Ponegoro pada tahun 1830 Masehi. Ulama besar ini, di masa mudanya juga menularkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat Indonesia. Begitulah pengakuan Christian Snob. Begitu sampai di Makkah, beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Beliau tekun belajar selama 30 tahun, sejak tahun 1830 hingga 1860 Masehi. Ketika itu memang beliau berketetapan hati untuk tinggal di Tanah Suci, satu dan lain hati untuk menghindari tekanan kaum penjajah Belanda. Nama beliau mulai masyur ketika menetap di ship Ali Makkah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, namun makin lama, makin jumlahnya kian banyak. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Maka jadilah Sheikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sebagai ulama yang dikenal piyawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir dan tasawuf. Nama beliau semakin melejit ketika beliau ditunjuk sebagai pengganti imam masjidil haram, Sheikh Khatib Al-Minangkabawi. Sejak itulah, beliau dikenal dengan nama resmi, Sheikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, artinya, Nawawi dari Banten, Jawa. Piyawai dalam ilmu agama masyur sebagai ulama, tidak hanya di kota Makkah dan Madinah saja beliau dikenal, bahkan di negeri Mesir, nama beliau masyur di sana. Itulah sebabnya ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Mesir negara yang pertama-tama mendukung atas kemerdekaan Indonesia. Sheikh Nawawi Banten, sebagai maha guru sejati, Sheikh Nawawi masih tetap mengobarkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan para muridnya yang biasa berkumpul di perkampungan Jawa di Makkah. Di sanalah, beliau menyampaikan perlawanannya lewat pemikiran-pemikirannya. Kegiatan ini tentu saja membuat pemerintah India Belanda berang. Tak ayal, Belanda pun mengutus Christian Snoke ke Makkah untuk menemui dia. Ketika Christian Snoke yang kala itu menyamar sebagai orang Arab dengan nama Abdul Ghofur bertanya, mengapa dia tidak mengajar di Masjidil Haram, tapi di perkampungan Jawa. Dengan lembut, Sheikh Nawawi menjawab, Pakaianku yang jelek dan kepribadianku tidak cocok dan tidak pantas dengan keilmuan seorang profesor berbangsa Arab. Lalu kata Christian Snoke lagi, Bukankah banyak orang yang tidak sepakat seperti Anda akan tetapi juga mengajar di sana? Sheikh Nawawi menjawab, Kalau mereka diizinkan mengajar di sana, pastilah mereka cukup berjasa. Dari beberapa pertemuan dengan Sheikh Nawawi, orientalis Belanda itu mengambil beberapa kesimpulan. Menurutnya Sheikh Nawawi adalah ulama yang ilmunya dalam, rendah hati, tidak congkak, bersedia berkorban demi kepentingan agama dan bangsa. Banyak murid-muridnya yang di belakang hari menjadi ulama besar. Misalnya, Qiyai Haji Hashim Ash'ari, Pendiri Nahdlatul Ulama, Qiyai Haji Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah, Qiyai Haji Khalil Bangkalan, Qiyai Haji Asnawi Kudus, dan lain sebagainya. Qiyai Haji Hashim Ash'ari saat mengajar santri-santrinya di pesantren Tembuireng, sering menangis, jika membaca kitab fikih, Syarfathul Qorib, yang dikarang oleh Sheikh Nawawi. Kenangan terhadap gurunya itu amat mendalam di hati Qiyai Haji Hashim Ash'ari, hingga haruta kuasa ditahannya, setiap kali baris Syarfathul Qorib, ia ajarkan pada santri-santrinya. Sheikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, menikah dengan Yaina Simah, gadis asal Tanara Banten, yang dikaruniai tiga anak, yaitu Nafisah, Mariam, dan Rubiah. Sang istri wafat mendahului beliau. Nama Sheikh Nawawi Banten sudah tidak asing lagi bagi umat Islam Indonesia, bahkan kebanyakan orang menjulukinya sebagai Imam Nawawi kedua. Imam Nawawi pertama adalah yang membuat syarah, sahih muslim, majmuk syarahul muhazzab, riyadhul salihin, dan lain sebagainya. Melalui karya-karya Sheikh Nawawi Al-Bantani, yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional, yang sampai sekarang masih banyak dikaji, nama kiyai asal Banten ini seakan masih hidup, dan terus menyertai umat memberikan wejangan anjaran Islam yang menyejukkan. Di majelis ta'lim, karyanya selalu dijadikan rujukan utama dalam berbagai ilmu, dari ilmu tauhid, fikih, tasawuf, sampai tafsir. Karya-karyanya sangat terkenal di kalangan komunitas pesantren. Sheikh Nawawi tidak hanya dikenal sebagai ulama penulis kitab, namun juga sang maha guru. Sheikh Nawawi telah banyak berenjasa, meletakkan landasan teologis, dan batasan-batasan etis tradisi keilmuan, di lembaga pendidikan pesantren. Beliau turut banyak membentuk keintelektualan tokoh-tokoh para pendiri pesantren, yang sekaligus juga banyak menjadi tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Apabila kiyai haji hasim asyari, sering disebut sebagai tokoh yang tidak bisa dilepaskan, dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, maka Sheikh Nawawi adalah guru utamanya. Di sela-sela pengajian kitab-kitab karya gurunya ini, seringkali kiyai haji hasim asyari bernostalgia, bercerita tentang kehidupan Sheikh Nawawi. Kadang mengenangnya sampai meneteskan air mata, karena besarnya kecintaan beliau terhadap Sheikh Nawawi. Goresan tinta Sheikh Nawawi, di samping digunakan untuk mengajar kepada para muridnya, seluruh kehidupan beliau banyak dicurahkan untuk mengarang beberapa kitab-kitab besar, sehingga tak terhitung jumlahnya. Koron saat ini masih terdapat ratusan judul naskah asli tulisan tangan Sheikh Nawawi, yang belum sempat diterbitkan. Kitab-kitab karangan beliau banyak diterbitkan di Mesir, seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya, dan setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkannya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya, kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga negara-negara Timur Tengah. Menurut Rai Salam, tema Wondana, peneliti di Institut Studi Islam Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina, yang menggunakan karya Sheikh Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu, Sulaiman Yassin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan di Malaysia, juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Pada tahun 1870, para ulama Universitas Al-Azhar Mesir pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau karena sudah dikenal di seantero dunia. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi. Ulama asal Mesir, Sheikh Omar Abdul Jabbar dalam kitabnya, Durus min maudit ta'lim wa hadirihi bil masjidil haram. Beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di masjidil haram. Beliau menulis bahwa Sheikh Nawawi sangat produktif menulis sehingga karyanya mencapai 100 judul lebih meliputi berbagai disipin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Para pakar menyebut karya beliau lebih praktis ketimbang mataan kitab yang dikomentarinya. Ada lagi sebuah kitab fikih karya beliau yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa yaitu Okudul Lujain Fibayan Hukuki Zawjain. Hampir semua pesantren memasukkan kitab ini dalam daftar paket bacaan wajib terutama di bulan Ramadan. Isinya tentang segala persoalan keluarga yang ditulis secara detail. Hubungan antara suami dan istri dijelaskan secara rinci. Kitab yang sangat terkenal ini menjadi rujukan selama hampir satu abad. Sheikh Nawawi Al-Bantani adalah sosok yang sangat banyak memiliki karamah dari Allah. Pada suatu malam, Sheikh Nawawi sedang dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Beliau duduk di atas sekedup unta atau tempat duduk yang berada di punggung unta. Dalam perjalanan di malam hari yang gelap bulita, beliau mendapat inspirasi untuk menulis dan jika inspirasinya tidak segera diwujudkan, maka akan segera hilang dari ingatannya. Maka berdo'alah ulama'alim alamah ini, Ya Allah, jika inspirasi yang engkau berikan malam ini akan bermanfaat bagi umat dan engkau ridhoi, maka ciptakanlah telunjuk jariku ini menjadi lampu yang dapat menerangi tempatku dalam sekeduh ini. Sehingga oleh kekuasaanmu akan dapat menulis inspirasiku. Ajaib dengan kekuasaan Allah, seketika itu pula, telunjuk Sheikh Nawawi menyala, menerangi sekedunya. Mulailah beliau menulis hingga selesai, dan telunjuk jarinya itu kembali padam setelah beliau menjelaskan semua penulisan hingga tidik akhir. Konan kitab tersebut adalah kitab Marokil Ubudiyah, syarah atau komentar dari kitab Bidayatul Hidayah, Karangan, Imam Al-Ghazali. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Marokil Ubudiyah itu harus dibayar dengan cacat pada jari terunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari terunjuk kiri membawa bekas yang tidak hilang. Taromah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta yaitu Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah SAW Sayyid Uthman bin Agil bin Yahya Al-Alawi Ulama dan mufti Betawi. Sekarang ibu kota Jakarta itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Uthman sendiri. Tak ayal, saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Uthman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Uthman tetap berpendirian kiblat masjid Pekojan sudah benar. Sementara, Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjid-masjid dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras. Syekh Nawawi remaja menarik baju lengan Sayyid Uthman. Dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Lihatlah Sayyid, itulah kaambah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidaklah kaambah itu terlihat amat jelas, sementara kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tempat menghadap ke kaambah. Ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Uthman termangu. Kaambah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Uthman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil dihadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yaitu terbukanya nurba syariah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada, kaambah tetap terlihat jelas. Dengan hormat, Sayyid Uthman langsung memeluk tubuh kecil beliau. Sampai saat ini jika kita mengunjungi masjid pekojan, akan terlihat kiblat digeser tidak sesuai aslinya. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu, siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia satu tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyandari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil, pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan, kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'la, Makkah. Demikianlah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Tanah dan organisme yang hidup di dalamnya sedikitpun tidak merusak jasad beliau. Kasih sayang Allah Ta'ala berlimpah pada beliau. Karomah Syekh Nawawi yang paling tinggi akan kita rasakan saat kita membuka lembar demi lembar tafsir munir yang beliau karang. Kitab tafsir fenomenal ini menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas kitab fikih, kasifatuh saja, yang menerangkan syariat. Begitu pula ratusan hikmah di dalam kitab Nasa'i Hul'ibad, serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan beliau. Masa selama 69 tahun mengabdikan dirinya sebagai guru umat Islam telah memberikan pandangan-pandangan cemerlang atas berbagai masalah umat Islam. Syekh Nawawi wafat di Makkah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriyah atau 1897 Masehi. Namun ada pula yang mencatat tahun wafatnya pada tahun 1316 Hijriyah atau 1899 Masehi. Makamnya terletak di Makam Ma'alani Makkah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, Asma' binti Abu Bakar Al-Siddiq. Ada kisah sedih tentang pembantaian keluarga Syekh Nawawi oleh kaum radikal. Kisah ini diceritakan oleh keturunan dari keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani yang berhasil lolos dari kejaran kaum radikal. Beliau adalah Kiai Haji Tobari Syazidi. Berikut adalah sedikit kisah pembantaian tersebut. Pada zaman dahulu di kota Makkah, keluarga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Mualif kita pun tidak luput dari sasaran pembantaian kaum radikal. Ketika salah seorang keluarga beliau sedang duduk memangku cucunya, kemudian gerombolan kaum radikal datang memasuki rumahnya tanpa diundang dan langsung membunuh dan membantainya hingga tewas. Darahnya mengalir membasahi tubuh cucunya yang masih kecil yang sedang dipangku oleh beliau. Sedangkan keluarganya yang lain terutama golongan yang laki-laki dikejar-kejar oleh gerombolan radikal untuk dibunuh. Alhamdulillah, mereka semua selamat sampai ke Indonesia dengan cara menyamar sebagai perempuan. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi memiliki jasa-jasa bagi dunia internasional dan Indonesia. Yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari tiga ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dua yang lain ialah muridnya, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau dan Kiai Mahfud Tirmas. Hal ini menunjukkan bahwa keilmuannya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Semenanjung Arab. Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai 1898. Kemudian dilanjutkan oleh kedua muridnya. Wajar jika beliau dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Sayyidah Khadijah di Ma'la. Yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani mendapat gelar Sayyidul Ulama Al-Hijjah yang berarti sesepuh ulama Al-Hijjah atau guru dari ulama Al-Hijjah atau akar dari ulama Al-Hijjah. Yang menarik dari gelar di atas adalah, beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Indonesi, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau diakui di Semenanjung Arabia, apalagi di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam Wal-Fahmu Al-Mudatik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Yang ketiga, pada tahun 1870, Syekh Nawawi Al-Bantani diundang para ulama Universitas Al-Azhar Mesir dalam sebuah seminar dan diskusi sebagai apresiasi terhadap penyebaran kitab-kitab beliau di Mesir. Ini membuktikan bahwa ulama Al-Azhar mengakui kepakaran dan kealiman Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang keempat, Paling tidak terdapat 34 karya Syekh Nawawi yang tercatat dalam Dictionary of Arabic Printed Book. Namun beberapa kalangan lainnya malah menyebut karya-karyanya mencapai lebih dari 100 judul, meliputi berbagai disipin ilmu, seperti Tauhid, ilmu kalam, sejarah, syariah, tafsir, dan lainnya. Sebagian karyanya tersebut juga diterbitkan di Timur Tengah. Dengan kiprah dan karya-karyanya ini, menempatkan dirinya sebagai alim terpandang di Timur Tengah, lebih-lebih di Indonesia. Yang kelima, kelebihan dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi adalah bisa menjelaskan makna terdalam dari bahasa Arab, termasuk sastra Arab, yang sulit dibahami melalui syarah-syarahnya. Bahasa yang digunakan Syekh Nawawi memudahkan pembaca untuk memahami isi sebuah kitab. Wajar jika syarah Syekh Nawawi menjadi rujukan, karena dianggap paling otentik dan paling sesuai maksud penulis awal. Bahkan di Indonesia dan beberapa negara lain, syarah Syekh Nawawi paling banyak dicetak, yang berarti paling banyak digunakan dibandingkan dengan buku yang terbit tanpa syarah atau komentarnya. Yang keenam, dalam konteks Indonesia, Syekh Nawawi merupakan tokoh penting yang memperkenalkan dan menancapkan pengaruh teologi Ash'ariyah. Teologi ini merupakan teologi jalan tengah antara teologi Qodariyah, bahwa manusia mempunyai kebebasan mutlak, dengan teologi Jabariyah, yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Yang ketujuh, cara berfikir jalan tengah ini kemudian diadopsi dengan baik oleh na'udatul ulama. Karena itu banyak kalangan yang berpandangan bahwa NU merupakan institusionalisasi dari cara berfikir yang dianud oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Apalagi pendiri NU Qiyai Haji Hashim Ash'ari merupakan salah satu murid dari Syekh Nawawi al-Bantani. Yang kedelapan, dalam konteks penjajahan, Syekh Nawawi al-Bantani berpendapat bahwa bekerjasama dengan penjajah Belanda adalah haram hukumnya. Karena itu murid-murid Syekh Nawawi al-Bantani merupakan bagian terpenting dari sejarah perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan petani Banten di abad 18 yang sangat merugikan Belanda misalnya merupakan salah satu contoh dari karya murid Syekh Nawawi. Karena itu wajar jika Syekh Nawawi menjadi salah satu objek mata-mata Christian Snow. Yang kesembilan, berdasarkan penelitian Martin Van Rond, Indonesianis dari Belanda, Setelah mengandakan penelitian di 46 pesantren terkemuka di Indonesia, ia berkesimpulan bahwa 42 dari 46 pesantren itu menggunakan kitab-kitab yang ditulis Syekh Nawawi al-Bantani. Menurut Martin, sekurang-kurangnya 22 karangan Syekh Nawawi yang menjadi rujukan di berbagai pesantren di Indonesia. Sobat kalam karamah yang dimuliakan Allah, itulah sejarah dan jasa-jasa al-allamah Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika ini bermanfaat. Wallahu'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!